Tim Satgas Benur Polda Jambi dan jajaran gagalkan penyeludupan 243 ribu ekor benur atau baby lobster senilai 25 miliar rupiah pada selasa 13 April 2020 malam. Ratusan ribu benih lobster tersebut berasal dari dua wilayah, yaitu wilayah Palembang, Sumatera Selatan, dan Provinsi Lampung. Untuk memastikan benur tersebut tetap hidup, benur tersebut dikemas dalam puluhan box styrofoam dan diisi dengan oksigen. Di reskrim Suspolda Jambi, Kombes Polsigit, dani Setiono mengatakan, pihaknya juga turut meringkus sembilan tersangka yang berperan sebagai pekerja atau pengangkut benur tersebut. Puluhan box styrofoam berisikan dua jenis benih lobster, yaitu jenis pasir dan jenis mutiara tersebut diamankan di dua tempat kejadian perkara yang berada di kota Jambi. Untuk TKP pertama berada di kawasan trafik Laik Palus 10, yang diamankan oleh Satreskrim Polresta Jambi dengan total 135 ribu ekor benur yang berasal dari Sumatera Selatan. Sementara itu, 108 ribu benur berhasil diamankan oleh Intel Brimopolda Jambi di wilayah Talang Bakung, Palmerah, kota Jambi yang berasal dari Lampung. Benur tersebut dibawa menggunakan dua unit mobil J-Pickup dan tertutup rapi menggunakan terpal. Sigit menjelaskan para pelaku tersebut merupakan jaringan perdagangan benur ilegal yang selama ini sudah berjalan. Ia menjelaskan pihaknya akan terus berupaya mengembangkan kasus tersebut. Ratusan ribu benur yang mencapai 25 miliar rupiah tersebut rencananya akan dikirim ke luar negeri dengan tujuan akhir Singapura dan Vietnam. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun! Terima kasih sudah menonton!